Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada bapak ibu bagaimana caranya kita menyetorkan kembali sisa dana dari uang persediaan maupun tambahan uang persediaan dengan menggunakan aplikasi simponi disini kami telah memiliki user bagi bapak ibu yang belum memiliki user di akun aplikasi simponi silakan di klik menu daftar selanjutnya pilih daftar pengguna lalu silakan diisikan sesuai dengan isian yang ada lengkapi data-data sesuai form yang sudah disediakan di aplikasi simponi selanjutnya klik daftar bagi bapak ibu yang sudah berhasil daftar dan sudah memiliki akun silakan login dengan menggunakan akun bapak ibu semuanya username dan passwordnya selanjutnya kita klik masuk ini adalah halaman awal dari aplikasi simponi selanjutnya kita akan membuat setoran membuat billing untuk mengembalikan sisa dari dana TUP uang makan yang pertama bapak ibu silakan masuk ke menu billing selanjutnya dipilih yang penerimaan negara lainnya atau yang non anggaran selanjutnya ada dua muncul dua menu lagi kita pilih yang atas pembuatan billing penerimaan negara lainnya kita klik disini kita isikan data yang sudah disediakan mulai dari yang pertama yaitu jenis setoran ini kita pilih yang nomor tiga yaitu setoran sisa UP atau TUP dan penerimaan transito kita klik selanjutnya kita pilih KPPN kita nanti akan otomatis tersedia sesuai dengan data satuan kerja yang telah kita input waktu pendaftaran selanjutnya untuk keterangannya ini kita isikan penyetoran sisa TUP tahun anggaran 2021 selanjutnya untuk ini kita checklist di bagian all wajib bayar ini adalah kita isikan bendara pengeluarannya lalu untuk kegiatan dan output ini di disable selanjutnya kita pilih bagian akun bapak ibu dimohon untuk hati-hati ketika memilih akun untuk setoran karena terdapat perbedaan antara akun untuk UP rupiah murni maupun UP PNBP dan juga TUP rupiah murni dan TUP PNBP untuk UP rupiah murni yaitu akun yang digunakan adalah 815111 ini untuk setor uang persediaan rupiah murni untuk setor uang persediaan yang berasal dari dana PNBP yaitu 815113 sedangkan untuk TUP rupiah murni tambahan uang persediaan rupiah murni akunnya yaitu 815511 sedangkan untuk TUP PNBP yaitu 815513 karena disini kita akan membuat ID billing untuk pengembalian tambahan uang persediaan kita pilih yang ini 815511 kalau untuk pengembalian dana UP uang persediaan yang dipilih adalah 815111 kita pilih yang pengembalian tambahan uang persediaan selanjutnya kita isikan jumlahnya setelah diisikan jumlahnya lalu kita klik simpan muncul notifikasi data pembayaran telah berhasil disimpan kita klik oke selanjutnya kita klik tombol cetak yang tombolnya sebelumnya adalah simpan selanjutnya tombolnya berubah menjadi tombol cetak kita klik untuk download file pdf nya ini adalah file pdf yang nantinya akan kita kita bawa ke bank atau kantor pos untuk melakukan setoran yang selanjutnya nanti kita akan mendapatkan NTB dan NTPN yang akan kita input ke aplikasi SAS ke aplikasi Saiba demikian langkah-langkah dalam pembuatan bukti tagian penerimaan negara untuk setor sisa UP maupun TUP ada kurang lebihnya mohon maaf saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati